Ya terus diselipkan Wah, sedang ada pertandingan bola nih Wah, sudah waktunya ibadah syuti kids Bagaimana ya? Padahal pertandingannya sedang seru nih Aduh penalti tim favorit saya Italia Bagaimana ya? Lanjutkan wonton bola Atau ibadah syuti kids Hai syuti kids and cornerstone kids Happy Sunday Lanjutkan wonghin sedang bingung nih Mana yang lebih penting? Nonton bola atau ibadah syuti kids? Hmm Ah, saya tahu Lebih penting ibadah syuti kids Karena ini adalah perintah Tuhan Ingat hari sabat Kalau begitu Lanjutkan matikan dulu tv-nya ya Ya Nah Anak-anak semua Sekalipun tontonan syupak bola sedang seru Tetapi Lause rela stop dulu Karena ada yang lebih penting Yang harus dikerjakan Yaitu Ibadah kepada Tuhan Sekarang Lause Ganti baju yang rapi dulu Let's go Terima kasih Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Dia selalu baru Terima kasih Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Dia selalu baru Terima kasih Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Oh Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Oh Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Dia selalu baru Terima kasih Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Terima kasih Tuhan Yesus ku buat anugerahmu Kucinta padamu Kucinta padamu Anak-anak, mari kita berdoa Ikuti nausnya berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Pagi ini Kami boleh datang Beribadah kepada Tuhan Tuhan tolong Kami boleh Memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya Tuhan tolong Lause Yang menyampaikan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Hai Dapatkah anak-anak menebak Lause mau membuat apa dengan kertas putih ini Pertama-tama Kita lipat kertas ini Miring Kemudian rapikan Selanjutnya Ujung kertas ini Kita lipat Ke sini Kemudian dirapikan lagi Wah Bentuknya seperti rumah ya Nah Langkah selanjutnya Kita akan lipat kertas ini menjadi dua Kemudian dirapikan Ya Setelah itu Kita akan gunting Dari atas Ke bawah Lihat Kertas tadi Berubah menjadi bentuk salib Taukah anak-anak Salib pada zaman dahulu Adalah hukuman untuk seorang penjahat yang sangat jahat Tapi heran Ada seseorang yang tidak bersalah Dia bukan penjahat Tetapi dihukum salib Dan Yang lebih heran lagi Orang ini Menerima hukuman salib Dengan rela Padahal Dia tidak bersalah Dia mau disalibkan Padahalkan Hukuman salib itu Sangat sakit Sangat menerita Anak-anak Tentu tahu Siapakah dia Siapa Ya Tuhan Yesus Benar Tuhan Yesus rela Dia mau disalibkan Kalau tadi Sebelum ibadah Lauser rela Berhenti nonton sepak bola Karena Ada sesuatu yang lebih penting Yaitu Ibadah Sweetie Kids Kalau begitu Pasti ada sesuatu yang Sangat penting Sehingga Tuhan Yesus Mau disalibkan Apa itu ya Sesuatu Yang sangat penting itu Ayo Kita ikuti Perjalanan Tuhan Yesus Sebelum dia disalibkan Yang dicatat Yang dicatat di dalam Alkitab Dari Markus 14 Dan 15 Setelah Tuhan Yesus berdoa Bersama murid-muridnya Di Taman Getsemani Serombongan Serombongan orang-orang Yang membenci Yesus Datang Lalu menangkap Yesus Ia dibawa Kepara pemimpin agama Mereka Ingin menghukum Tuhan Yesus Jadi Mereka mencari-cari Kesalahannya Lihat Para pemimpin agama itu Membenci Tuhan Yesus Mereka ingin menghukumnya Jadi Mereka Mencari-cari Kesalahannya Tetapi Mereka Tidak Mendapatkan Kesalahan Tuhan Yesus Karena Yesus Tidak pernah Berbuat dosa Disini Tuhan Yesus Diikat tangannya Lalu Mereka Membawa Tuhan Yesus Kepada Seorang Gubernur Bernama Pilatus Pilatus Berbicara Kepada Yesus Kemudian Pilatus Berbicara Kepada Orang Banyak Yang berkumpul Di sana Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Pada Orang Ini Tetapi Orang-orang Itu Ingin Yesus Dihukum Mereka Semua Berkata Selipkan Dia Selipkan Dia Anak-anak Dengar Para Pemimpin Agama Dan Orang-orang Banyak Ini Membenci Yesus Mereka Ingin Yesus Dihukum Salipkan Dia Kata Mereka Tetapi Tuhan Yesus Diam Saja Ia Tidak Melawan Mengapa Karena Tuhan Yesus Relah Dihukum Kemudian Tuhan Yesus Dipukul Dicambuk Bajunya Diganti Jubah Ungu Kepalanya Dipasang Duri-duri Tajam Tuhan Yesus Sangat Menderita Lihat Tuhan Yesus Harus Membawa Salip Yang Sangat Berat Di Atas Punggungnya Ia Disuruh Naik Ke Atas Bukit Yang Bernama Golgota Di Atas Bukit Itu Tangan Dan Kakinya Dipaku Kayu Salip Lalu Tuhan Yesus Disalipkan Orang-orang Banyak Yang Membenci Yesus Dan Para Pemimpin Agama Masih Mengejek Dia Anak-anak Tuhan Yesus Adalah Allah Yang Berkuasa Bisa Saja Tuhan Yesus Melepaskan Diri Dari Hukuman Salip Itu Supaya Dia Tidak Sakit Dan Menderita Dan Supaya Orang-orang Jahat Itu Yang Dihukum Benar Kan Tetapi Tuhan Yesus Tidak Melakukannya Malah Tuhan Yesus Mengampuni Orang-orang Jahat Yang Menghukumnya Tuhan Yesus Rela Dihukum Di Kayu Salip Tuhan Yesus Rela Selanjutnya Apa Yang Terjadi Tiba-Tiba Wangit Berubah Menjadi Gelap Lalu Kira-kira Jam Tiga Sore Yesus Mati Di Atas Kayu Salip Lihat Tirai Yang Ada Di Bayit Allah Terbelah Dari Atas Sampai Ke Bawah Mengapa Tirai Bayit Allah Bisa Terbelah Seperti Itu Apa Artinya Anak-anak Ini Adalah Tanda Dari Allah Bahwa Mulai Saat Itu Manusia Berdosa Bisa Datang Kepada Allah Tidak Ada Lagi Yang Menghalangi Karena Tuhan Yesus Sudah Menanggung Hukuman Dosa Di Atas Kayu Salip Anak-anak Dosa Menghalangi Kita Datang Kepada Allah Alkitab Berkata Semua Manusia Telah Berbuat Dosa Lause Anak-anak Papa Mama Semua Orang Telah Berdosa Karena Dosa Kita Pasti Dihukum Karena Dosa Kita Tidak Tidak Bisa Datang Kepada Allah Ketika Kita Masih Berdosa Allah Mengirim Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Menjadi Manusia Sama Seperti Kita Dan Di Dunia Ini Tuhan Yesus Tidak Berbuat Dosa Tetapi Dia Relak Dihukum Menggantikan Manusia Jadi Seharusnya Kitalah Yang Dihukum Oleh Allah Karena Dosa Tetapi Karena Tuhan Yesus Yang Gantikan Kita Dihukum Maka Siapa Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Akan Bebas Dari Hukuman Lalu Mengapa Tuhan Yesus Relak Mau Dihukum Salib Karena Tuhan Yesus Tahu Ada Yang Lebih Penting Yaitu Menyelamatkan Manusia Berdosa Dari Hukuman Karena Tuhan Yesus Mengasihi Manusia Berdosa Maka Tuhan Yesus Relak Dihukum Salib Seperti Yang Ditulis Dalam Ayat Hafalan Hari Ini Ayo Ikuti Lause Membacanya Roma 5 Ayat 8b Kristus Telah Mati Untuk Kita Ketika Kita Masih Berdosa Sekali Lagi Roma 5 Ayat 8b Kristus Telah Mati Untuk Kita Ketika Kita Masih Berdosa Tanda Tanda Paku Di kaki Dan tangan Tanda Cinta Tanda Cinta Tanda Tombak Menusuk Di pinggang Tanda Tanda Cintanya Tuhan Itu Semua Tuhan Sudah Terima Karena Kasihnya Kepada Kita Selamat Orang Yang Tidak Melihat Tapi Percaya Juga Tanda Tanda Paku Di kaki Dan tangan Tanda Cinta Tanda Cinta Tanda Tombak Menusuk Di pinggang Tanda Cintanya Tuhan Itu Semua Tuhan Sudah Terima Karena Kasihnya Kepada Kita Selamat Orang Yang Tidak Melihat Tapi Percaya Juga Yesus Disalip Karena Cinta Saya Cinta Saya Cinta Saya Yesus Disalip Karena Cinta Saya Dosa Dihapuskan Yesus Disalip Karena Cinta Kamu Cinta Kamu Cinta Kamu Yesus Disalip Karena Cinta Kamu Dosa Dihapuskan Yesus Yesus Disalip Karena Cinta Papa Cinta Mama Kakak Adik Yesus Disalip Karena Cinta Semua Dosa Dihapuskan Yesus Disalip Karena Cinta Semua Cinta Semua Cinta Semua Yesus Disalip Karena Cinta Semua Dosa Dihapuskan Dosa Dihapuskan Lihat anak-anak betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita Sampai dia rela mati di salib Apakah anak-anak mau percaya kepada Tuhan Yesus? Alkitab berkata Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Tidak akan dihukum oleh Allah Karena hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Orang yang percaya Tuhan Yesus Akan dibebaskan dari hukuman Dan diselamatkan Wow Sekarang anak-anak Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus Dan belajar mengasihinya dengan cara menyenangkan hati Tuhan Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Berikan waktumu untuk Tuhan Lewat waktu doa Waktu baca Alkitab Waktu beribadah Berikan mulutmu untuk Tuhan Dengan menyanyi dengan menyenangkan hati Tuhan Bicara yang baik kepada orang lain Jangan cepat marah Berikan tangan Berikan tanganmu untuk Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Boleh belajar Boleh belajar mengasihi Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Lalu ia membaringkan Yesus Di dalam kubur lubang batu Dan menutupnya dengan pintu batu Anak-anak Anak-anak Mau membuat salib Seperti yang tadi lau sebuat? Ayo ikuti langkah Pertama-tama Kita lipat kertas ini Miring Kemudian rapikan Selanjutnya Ujung kertas ini Kita lipat Kesini Kemudian dirapikan lagi Wah Bentuknya seperti rumah ya Nah Langkah selanjutnya Kita akan lipat kertas ini Menjadi dua Kemudian dirapikan Setelah itu Kita akan gunting Dari atas Ke bawah Lihat Kertas tadi Berubah menjadi bentuk salib Lihat salib Ingat kasih Tuhan Yesus Bagi kita Orang berdosa Sampai disini dulu Ibadah hari ini Sampai jumpa Bye-bye Yesus disalib Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa